Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai RPP Manajemen ASN dikebut Kementerian PAN-RB Tampung Aspirasi Tenaga Non-ASN Seperti biasanya Sebelum kami sampaikan informasinya Izinkan terlebih dahulu Kami membawakan Satu buah pantun Untuk kita semua Pergi ke sawah Bawa berlatih Bawa berlali Mencari melatih Menangkan sudah lama menanti Untuk pengangkatan yang pasti Sumber berita Tanpa informasi Terkait masalah ini tadi Kami kutip dari HTTPS Menpan.go.id Coba kita tampilkan beritahnya Inilah beritahnya Kebut RPP Manajemen ASN Kementerian PAN-RB Tampung Aspirasi Tenaga Non-ASN Berita dibuat Atau dipublikasikan Tangga 29 November 2023 Menizin kami bacakan Beritahnya secara lengkap Dan utuh Pematang Siantar Pemerintah terus mengebut Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tau RPP Manajemen Aparator Sipa Negara ASN Sebagai aturan Turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Kebijakan penataan Non-ASN Menjadi salah satu Isu utama Yang akan dituangkan Dalam RPP Manajemen ASN Untuk memperkaya Perspektif Dalam Pemerintahan Aturan Pelaksanaan ini Kementerian PAN-RB Turun meminta Masukan Dan usulan Dari tenaga Non-ASN Hari ini Kita ingin Menyerap Aspirasi Dan masukan Dari Bapak Ibu Agar kami bisa Menuangkan Kebijakan Turunan Undang-Undang ASN Yang implementatif Dan lebih baik Lagi dalam RPP Manajemen ASN Ujar PLT Asisten Reputi Manajemen Talenta Dan Meningkatan Kapasitas SDM Apparatur Kementerian PAN-RB Agus Yudi Gecaksono Dalam Dialog Publik Undang-Undang ASN Ikutan Pematang Siantan Selasa 28 November 2023 Yudi Menyampaikan Terdapat 7 agenda Transformasi Dalam Undang-Undang ASN Yaitu Transformasi Ekonomen Dan Jabatan ASN Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional Percepatan Pengembangan Kompetensi Penataan Tenaga Non-ASN Reformasi Pengolahan Kinerja Dan Kesejahteraan ASN Digitalisasi Manajemen ASN Serta Pemuatan Budaya Kerja Dan Citra Institusi Diungkapkan Diungkapkan Pemerintah Menaruh Penghatian Khusus Terhadap Penanganan Tenaga Non-ASN Pada Prinsipnya Penataan Tenaga Non-ASN Ini Menjaga Agar Tidak Terjadi Pihak Masa Tidak Menyebabkan Penurunan Penghasilan Yang Selama Ini Diterima Tenaga Non-ASN Serta Tidak Menyebabkan Pembekakan Anggaran Selanjutnya Disampaikan Pemerintah Pun telah Menyusun Sejumlah Arah Kebijakan Terkait Penataan Tenaga Non-ASN Salah Satunya Mengaukasikan Kota 80% Untuk XTHK2 Dan Honorio Yang telah Mengabdi Dalam Rekonement ASN 2023 Jadi Tenaga Non-ASN Yang telah Mengabdi Diverintaskan Dalam skema Penataan Tenaga Non-ASN Yang ditanggitkan Selesai Paling lambat Desember 2024 Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tutor Yudi Tenaga Non-ASN Yang dimasuk Dalam Skema Penataan Tersebut Juga akan Di evaluasi Kinerjanya Sama Dengan Pegawai Negeri Sipil Yudi Juga Menambahkan Terkait Reformasi Pengolahan Kinerja Yang nantinya Akan Diatur Dalam RPP Manajemen ISN Pengolahan Kinerja Pegawai Nantinya Tidak Hanya Sekadar Mengencanakan Di awal Dan Mengapalasi Di akhir Tetapi Fokus Pada Bagaimana Memenuhi Ekspektasi Kinerja Yang Didialokan Dengan Pimpinan Sejalan Dengan Itu Maka Kinerja Individu Harus Mendukung Keberhasilan Kinerja Organisasi Imbuh Yudi Lebih Jauh Pengolahan Kinerja Pegawai Nantinya Tidak Hanya Sekadar Menilai Kinerja Pegawai Performance Appreaser Tapi Juga Sebagai Instrumen Untuk Mengembangkan Kinerja Pegawai Performance Development Imbilasi Kinerja Menjadi Dasar Pemberian Penghargaan Dan Pengakuan Serta Pengembangan Talenta Dan Karir Jelasnya Pada Kesempatan Yang Sama Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung Mengatakan Bahwa Pemerintah Dan DPR Sepakat Agar Tidak Ada Pihaka Masa Bagi Tenaga Non-SN Yang Menilai Hal Ini Penting Mengingat Tenaga Non-SN Telah Menjadi Bagian Dari Yang Anda Dalam Menyukum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Selama Ini Langkah Pemerintah Dan DPR Sudah Optimal Dalam Perjuangkan Nasib Tenaga Non-SN Selama Ini Mohon Kita Bersama Sama Untuk Mengawal Tersusunnya Aturan Pelaksanaan Ini Pungkas Doli Itulah Berita Yang Bisa Kami Bacakan Secara Lengkap Dan Utuh Mohon Maaf Jika Dalam Cara Kami Baca Kurang Begitu Jelas Kurang Baik Artikulasinya Suaranya Kurang Jelas Semoga Ada saja Manfaatnya Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh